Berdasarkan informasi terkini yang kami dapatkan ini adalah berdasarkan audio di video yang sudah kita dengarkan tadi bahwa ini adalah situasi di depan Mako Brimob di Papua. Kalau kita tadi dengarkan beberapa kali terdengar ada semacam suara letupan seperti itu dan itu membuat beberapa kendaraan yang tadinya akan melintas harus berputar balik. Terkait dengan penangkapan Lukas NMB ini memang menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh banyak pihak ya. Utamanya terkait dari organisasi atau pihak-pihak anti korupsi karena memang sejak September 2022 Lukas NMB ini sudah diproses begitu oleh pihak KPK. Tepatnya pada tanggal 12 September 2022 pemanggilan pertama Lukas NMB sebagai saksi tapi tidak hadir pada saat itu karena beralasan sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!